Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah, Ustaz harapkan anak-anak kelas 6 bersama keluarga di rumah, adik kan kakak, ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau kita singkat dengan IPS hari ini kita akan memperdalam lagi pengetahuan kita tentang negara-negara anggota ASEAN ya hari ini kita akan belajar membuat diagram VEN karakteristik negara ASEAN oke gak pakai lama, yuk kita menuju ke slide yang pertama diagram VEN ada yang tahu apa itu diagram VEN? yuk kita lihat ya apa sih diagram VEN itu? diagram VEN adalah penggambaran secara visual untuk melihat beberapa himpunan himpunan itu kelompok ya anak-anak ya kemudian diagram VEN ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Inggris yang bernama John VEN sekitar tahun 1834 sampai 1923 diagram VEN terdiri dari himpunan atau himpunan-himpunan yang dilambangkan dengan lingkaran dan himpunan semesta dilambangkan dengan persegi panjang wah apa ini usada kok saya jadi tambah bingung nah anak-anak diagram VEN ini biasanya lebih ke pelajaran ilmu hitung ya atau matematika tetapi tidak ada salahnya kita gabungkan dengan pelajaran kita yaitu ilmu pengetahuan sosial untuk mengetahui karakteristik atau ciri khusus dari negara-negara anggota ASEAN oke supaya kalian tidak tambah bingung nih usada kasih contoh di dalam pembelajaran matematika ya contoh diagram VEN dalam ilmu hitung kalian perhatikan gambar yang sebelah kiri ada huruf A dan huruf B ini dibaca dengan himpunan A irisan himpunan B dengan diagram VEN A B dapat dinyatakan seperti gambar di atas jadi anak-anak kalau lihat gambar seperti ini di gambar yang sebelah kiri ini kita membacanya A himpunan A irisan himpunan B apa itu usada maksudnya bisa dijelaskan dengan gambar yang sebelah kanan di sini ada lingkaran dengan huruf A dan lingkaran dengan huruf B kita gabungkan ya jadi di lingkaran A itu ada bilangan 2 7 9 11 lingkaran A ini kita sebut dengan himpunan A jadi himpunan A itu anggotanya ada angka 2 9 7 11 kemudian di lingkaran yang berikutnya di himpunan B ada bilangan 1 5 9 dan 10 nah di kedua himpunan ini yang sama adalah bilangan 9 jadi bilangan 9 ini berada di tengah-tengah irisan jadi irisan itu menjadi bagian dari dua himpunan ini anak-anak ya ini kalau dalam ilmu hitung atau ilmu matematika sekarang kita coba menerapkannya dalam pelajaran IPS ya penerapan diagram Venn dalam pembelajaran IPS utamanya dalam hal atau dalam materi karakter negara-negara anggota ASEAN oke sekarang kita lihat di sini di gambar yang sebelah kiri itu ustada mencari karakteristik dari negara Brunei Darussalam dan negara Thailand ya di negara Brunei Darussalam ini untuk perekonomiannya lebih kepada sektor pertanian yaitu di bidang atau pertanian kelapa dan kelapa sawit kemudian di negara Thailand di sektor pertaniannya menghasilkan beras cengkeh, jagung, tebu, ubi-ubian, kayu besi, dan kayu jati nah di negara Thailand ini selain di sektor pertanian ternyata juga bergerak di sektor pertambangan yaitu timah, menghasilkan timah, tembaga, emas, biji besi, timbal, dan wolfram nah di gambar yang bagian tengah disitu di bidang pertaniannya ada persamaannya anak-anak yaitu baik di negara Brunei Darussalam maupun di negara Thailand sama-sama menghasilkan karet karena itu ustada taruh tengah disini kemudian di pertambangannya, di bidang pertambangannya atau di sektor pertambangannya baik negara Brunei Darussalam maupun Thailand sama-sama menghasilkan minyak bumi dan gas alam nah anak-anak di Brunei Darussalam ini pertambangan minyak bumi dan gas alamnya sangat melimpah sehingga Brunei Darussalam ini dikategorikan sebagai negara yang terkaya oke kemudian yang di sebelah kanan anak-anak disini saya kasih contoh untuk negara Indonesia dan negara Thailand jadi yang kita bandingkan sekarang adalah negara Indonesia dan negara Thailand untuk lingkaran yang sebelah kiri adalah ini himpunan milik Indonesia kita baca dulu ya untuk mata uangnya adalah rupiah kemudian sektor usahanya itu di bidang pertanian lebih kepada bidang pertanian kemudian pengimpor beras jadi Indonesia ini pengimpor beras ya memasukkan komoditi atau barang dagangan beras dari luar negeri ke Indonesia kalau dulu negara Indonesia itu pengekspor beras ya karena sekarang produksi beras kurang dan jumlah penduduk Indonesia juga sangat banyak sehingga perlu pengimpor beras kemudian angka pengangguran tinggi di Indonesia ini ya anak-anak ya jadi orang yang tidak dapat pekerjaan tinggi jumlahnya kemudian di ekspornya komoditi ekspornya rendah kalau kita bandingkan dengan negara Thailand di lingkaran yang sebelah kanan mata uangnya adalah bernama baht kemudian sektor perekonomiannya lebih kepada pariwisata ya kalau di Indonesia pertanian kemudian pengekspor beras kalau Indonesia pengimpor beras sedangkan di Thailand pengekspor beras nah di Thailand disini penganggurannya rendah sedangkan di Indonesia tadi tinggi ya kemudian kalau di Indonesia ekspornya rendah di Thailand ekspornya tinggi namun ada persamaan loh anak-anak antara Indonesia dan Thailand nah ini di lingkaran yang bagian tengah disini ada kata agraris jadi antara Indonesia dan Thailand itu sama-sama negara agraris apa itu usada negara agraris yaitu negara yang hampir sebagian besar penduduknya bermata pencaharian atau bekerja di bidang pertanian kemudian sama-sama anggota ASEAN baik Indonesia maupun Thailand adalah sama-sama anggota ASEAN sekaligus pendiri dari organisasi ASEAN nah kemudian tropis tropis ini adalah iklim iklim di Indonesia dan Thailand sama-sama tropisnya yaitu iklim yang dimana antara musim panas dan musim hujan atau musim dinginnya itu seimbang kemudian sama-sama memiliki sumber daya alam yang banyak ya kemudian pertanian ini anak-anak sama-sama lebih banyak kepada pertanian sektor pertanian oke ya jadi yang lingkaran yang di tengah ini adalah persamaan dari negara Indonesia dan Thailand oke berikutnya kita pelajari dulu ya apa sih ustadah karakteristik itu pengertian karakteristik negara anggota ASEAN satu karakteristik berasal dari kata karakter yang punya arti ciri khusus dari seseorang kalian sering dengar ya kata karakter ya karakternya anak ini loh suka marah atau apa suka gembira lebih pada ciri khusus dari seseorang ya yang kedua karakter disini lebih kepada kepribadian seseorang bukan ciri fisik kalau ciri fisik itu bukan karakter misalnya kalau ciri fisik itu anaknya kurus atau gemuk atau berkulit putih atau berkulit hitam rambut lurus atau rambut keriting itu ciri fisik tapi kalau karakter ini lebih kepada kepribadian seseorang ya kemudian yang ketiga jadi karakteristik negara anggota ASEAN kita simpulkan adalah ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN jadi negara-negara anggota ASEAN ini memang berada di dalam satu kawasan benua yaitu benua ASEAN namun setiap negara mempunyai perbedaan walaupun perbedaan itu tidak terlalu banyak tapi mereka pasti punya ciri khusus ya oke berikutnya ini usah dari reminder lagi ya sedikit ya tentang materi minggu kemarin yaitu masih ingat anak-anak kondisi sosial budaya dan perekonomian negara-negara anggota ASEAN disini ada jumlah penduduk suku bangsa bahasa resmi dan kegiatan perekonomian usahnya disini akan membahas tentang Indonesia dan Malaysia yang sudah dikasih ustada warna merah nah ini usada perkecil ya dalam contoh membuat diagram VEN usada perkecil menjadi tabel yang singkat karena usada hanya akan membuat diagram VEN untuk suku bangsa dan bahasa resmi dari negara Indonesia dan Malaysia dari tabel yang sebelah kiri ini bisa dibuat diagram VEN seperti gambar yang ada di sebelah kanan kamu perhatikan yang sebelah kiri ini adalah milik negara Indonesia sedangkan yang sebelah kanan adalah milik negara Malaysia kalau dilihat dari suku bangsanya di Indonesia ada suku bangsa Jawa Minang Bugis Batak sedangkan di Malaysia Tionghoa dan India ya kemudian bahasa yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Melayu sebagai bahasa nasional sedangkan di Malaysia adalah Melayu dan Inggris namun di kedua negara ini ada persamaannya loh anak-anak yaitu suku bangsanya baik di Indonesia maupun di Malaysia sama-sama terdapat suku Melayu jadi kata Melayu di sini suku bangsa Melayu ini usada taruh di bagian tengah dari dua lingkaran ini dua himpunan ini inilah yang disebut dengan diagram Venn untuk mengetahui karakteristik dari negara Indonesia dan Malaysia oke kalau memang kurang jelas ini ada contoh berikutnya contoh buat diagram Venn untuk kondisi politik negara-negara anggota ASEAN dari tabel yang sebelah kiri ini usah ada kasih contoh untuk negara Thailand dan Filipina di bentuk pemerintahan kepala negara dan kepala pemerintahannya lah bisa dibuat diagram Venn pada gambar yang sebelah kanan untuk lingkaran yang sebelah kiri ini adalah negara Thailand bentuk pemerintahnya dalam monarki konstitusional sedangkan di Filipina bentuk negaranya ada republik lalu untuk kepala negara di Thailand adalah raja sedangkan kepala negara di Filipina adalah presiden namun di kedua negara ini punya persamaan yaitu di kepala pemerintahannya sama-sama Perdana Menteri nah anak-anak nanti dikasih ustada tugas seperti ini membuat diagram Venn dari beberapa negara anggota ASEAN oke anak-anak sudah paham oke untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa mengulang-ulang lagi video yang ustada berikan kalau belum paham nanti bisa bertanya ke ustada langsung bisa japri atau cara yang lain oke anak-anak sampai di sini dulu materi yang bisa ustada berikan harapan ustada kalian bisa kemudian paham dan silakan kerjakan tugas yang akan ustada kirimkan oke sayang alhamdulillah pesan ustada masih tetap sama yaitu lima don't forget to pray on time don't forget to recite holy quran don't forget to obey your parents don't forget to study heart and be careful bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat